Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ke 4 Firman Tuhan demikian Apa yang telah ada sejak semula Yang telah kami dengar Yang telah kami lihat Dengan mata kami Yang telah kami saksikan Dan yang telah kami rabah dengan tangan kami Tentang firman hidup Itulah yang kami tuliskan kepada kamu Hidup itu telah dinyatakan Dan kami telah melihatnya Dan sekarang kami bersaksi Dan memberitakan kepada kamu Tentang hidup kekal Yang ada bersama-sama dengan Bapak Dan yang telah dinyatakan kepada kami Apa yang telah kami lihat Dan yang telah kami dengar Kami memberitakan kepada kamu juga Supaya kamu pun Beroleh persekutuan dengan kami Dan persekutuan kami Adalah persekutuan dengan Bapak Dan dengan anaknya Yesus Kristus Dan semuanya ini Telah kami tuliskan kepada kamu Supaya kamu bersuka cita Suka cita kami Menjadi sempurna Mari kita sambut firman Tuhan Kapot leha adonai elohenu kapot leha Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku Kemuliaan bagimu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Saya ingin menunjukkan bahwa Para penulis perjanjian baru Mencatat para saksi mata Mengenai Yesus Artinya Kesaksian rasul-rasul Telah dituliskan dalam perjanjian baru Sehingga tulisannya dapat dipercaya Sebagai satu gambaran historis Yang akurat Mengenai Yesus Kristus Memang Dalam kehidupan Yesus Banyak peristiwa-peristiwa Yang adikodrati sifatnya Yaitu mujijat-mujijat yang terjadi Dan orang sering berpikir Karena ada hal-hal yang seperti ini Lalu orang membuat Sama seperti cerita-cerita mitos Yunani atau Latin Saya ingin menunjukkan terlebih dahulu Ada perbedaan yang nyata Antara cerita-cerita mitos Dengan kisah Yesus Tentang kelahirannya Kehidupannya Karya-karyanya Dengan cerita-cerita mitos Berbeda Dalam mitos Yunani Tidak diterapkan Pada pribadi-pribadi yang nyata Dari darah dan daging Melainkan pada tokoh-tokoh mitos Seandainya Zeus Itu tokoh mitos Tinggal di planet Jupiter Yang planet itu Tidak bisa terjangkau Jadi dengan demikian Tidak ada saksi mata Bukan bersifat darah dan daging Sementara kisah Yesus Adalah kisah Yang punya saksi mata Dan yang bersifat Darah dan daging Artinya Dalam kepercayaan Kristen Peristiwa-peristiwa Yang terjadi itu Dikaitkan pada Seseorang pribadi Yaitu Yesus Yang dikenal Oleh para penulis Perjanjian baru Dalam dimensi ruang Dimensi waktu Dan waktu sejarah Pelaku sejarah Yesus Kristus Mereka kenal Secara pribadi Bukanlah sebuah Dongeng Yang tidak Mereka Kenal Hanya mereka Percayai Satu mitos Dapat diartikan Satu usaha Yaitu Untuk Menjelaskan Fenomena Yang terjadi Yaitu Rasa keingin Tahuan Mengapa Fenomena ini Terjadi Itu Mereka hanya ingin Menjawab Rasa ingin tahu Dengan perasaan Yang puas Seringkali Saya tegaskan Mereka hanya Menggugah perasaan Bukan Akal budi Contohnya Baru-baru ini Anda pasti dengar Ada yang berpikir Orang memiliki Kekayaan Karena menjadi Babi Ngepet Dan itu Tidak ada Buktinya Tetapi Kenapa Orang itu Kaya Kami lihat Tidak bekerja Lalu mereka Mencoba Menjawab Rasa ingin Tahunya Dengan Spikulasi Atau Manifulasi Membeli Babi Untuk Menunjukkan Bahwa Kisah itu Benar Itu mitos Sebagaimana Di pantai selatan Banyak orang Tenggelam Dan tidak ada Mayatnya Lagi Rasa Keingin Tahuan Kenapa Orang itu Mati Dan menghilang Begitu saja Lalu Membuat Si cerita Sang pencerita Mitos Membuat Kisah tentang Nyai Loro Kidul Lalu Dengan Demikian Rasa Perasaan Ingin Tahunya Terpuaskan Oh Rupanya Mereka Bersama Nyai Loro Kidul Padahal Tidak Demikian Ketenggelam Matanya Siapa Siapa Tahu Dengan Dia Semua itu Hanya Kisah-kisah Yang dibuat Tetapi Kisah Kisah Yesus Adalah Kisah Historis Yang Nyata Sebagai Pelaku Sejarah Yang Dikenal Oleh Orang-orang Yang Mencatat Pelaku Sejarah Itu Yang Ada Dalam Perjanjian Baru Ini Karena Itu Fakta-fakta Tentang Kehidupan Yesus Kebangkitan Yesus Tidak Dapat Disangkal Berdasarkan Alasan-alasan Historis Sebab Demikian Kalau Memang Ada Peristiwa-peristiwa Mujicet Sekalipun Ada Saksinya Ada Orangnya Bukan Kisah Yang Dongeng Dari Yang Seperti Itulah Kita Menunjukkan Bahwa Peristiwa Itu Betul-betul Terjadi Mari Kita Lihat Sebab Segala Sesuatu Sudah Diawali Karenanya Ditulis Sebagaimana Bacaan Kita Tadi Dikatakan Dengan Jelas Disini Pada Ayat Yang Pertama Dari Bacaan Kita Yang Telah Ada Sejak Semula Jadi Kisah Itu Memang Ada Ada Orangnya Ada Saksinya Ada Dimensi Ruang Dan Waktu Ada Semua Karena Itu Dari Sejak Kelahirannya Yesus Dikaitkan Dengan Toko-toko Sejarah Ada Kaisarnya Ada Pencatatannya Semuanya Ada Kotanya Itu Bedanya Yang Dikatakan Disini Yang Telah Kami Dengar Mereka Mendengar Dari Tangan Pertama Tapi Bukan Itu Saja Yang Telah Kami Lihat Dengan Mata Kami Itu Saksi Mata Yang Kami Lihat Dengan Mata Kami Jelas Ini Semua Peristiwa Memberi Makan 5.000 Orang Saksinya Banyak 5.000 Orang Murid 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 Menyaksikan Itu Karena Dikatakan Yang Telah Kami Saksikan Mereka Melihat Sendiri Mereka Saksikan Sendiri Mereka Tidak Dengar Dari Orang Lain Yang Telah Kami Rabah Dengan Tangan Kami Jadi Ini Bukan Hanya Sesuatu Hayalan Orang Halus Tapi Ini Nyata Darah Dan Daging Bisa Dirabah Bisa Dilihat Tentang Firman Yang Hidup Itulah Yang Kami Tuliskan Kepada Kamu Jadi Yesus Itu Hidup Nyata Dapat Dilihat Oleh Orang Orang Yang Mengenalnya Bangkit Menunjukkan Dirinya Kepada Orang Orang Yang Kenal Dia Jadi Dia Tahu Dicatat Di dalam 1 Korintus Pasal 15 Ayat 6 Dan 8 Ia Memperlihatkan Dirinya Kepada Lebih Daripada 500 Saudara Sekaligus Selanjutnya Ia Memperlihatkan Diri Kepada Yakobus Kemudian Kepada Semua Rasul-rasul Kata Paulus Dan Yang Paling Akhir Dari Semua Ia Memperlihatkan Diri Juga Kepadaku Selain Orang Banyak Para Rasul Adalah Saksi Dari Kehidupan Yesus Yang Mati Di Kayu Salib Disalibkan Ada Lembaganya Ada Pemberintahannya Ada Tanggung Jawabnya Ada Esekutornya Dan Dilihat Orang Banyak Menyaksikan Itu Dan Disaksikan Oleh Murid-muridnya Ini Gurunya Yang Tergantung Bukan Orang Lain Yang Disamarkan Dia Kenal Betul Maria Menyaksikan Ini Anaknya Meskipun Dalam Kekecewaan Kesedihan Yang amat Sangat Tapi Dia Tahu Kalau itu Bukan Yesus Ada Orang Yang Disamarkan Tentu Mereka Tidak Sedih Ada Yang Berpikir Saya Anggap Itu Sebuah Spekulasi Dia Digantikan Dengan Salah Satu Muridnya Bernama Judas Iskariot Siapa Saksinya Mana Buktinya Apa Judas Iskariot Mati Tergantung Di Kayu Salib Sebelum Mati Apakah Judas Sanggup Berkata Bapak Ampunilah Mereka Pasti Judas Akan Berkata Hei Bukan Ini Aku Jangan Kamu Salah Orang Tidak Ada Dia Melaksanakan Misi Bapaknya Jelas Sekali Pada Waktu Dia Menunjukkan Diri Kepada Murid Murid Dia Berkata Inilah Lihatlah Tanganku Tubuhku Yang Semua Ini Bekas Kayu Salib Peganglah Maka Thomas Memegangnya Dan Setelah Itu Thomas Berkata Sekarang Aku Percaya Karena Aku Melihat Tapi Berbahagialah Orang Yang Percaya Walaupun Tidak Melihat Tapi Maksudnya Orang Yang Tidak Melihat Itu Adalah Orang Yang Percaya Juga Apa Yang Dilihat Oleh Para Rasul Bukan Asal Percaya Karenanya Kita Ingin Melihat Bersama Sama Sebagaimana Yang Disaksikan Oleh Para Rasul Itu Bahwa Yesus Itu Betul-betul Sungguh Mati Dari Catatan Ini Saya Ingin Mencoba Kita Melihat Apa Yang Dikatakan Oleh Lukas Lukas Pasal 1 Ayat 1 Sampai 3 Mencatat Dengan Jelas Sekali Tulisan Tulisannya Peristiwa 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 Yang Terjadi Di Antara Kita Dia Berbicara Dengan Tiavilos Tiavilos Tau Ada Peristiwa Itu Mungkin Dia Bertanya Dengan Lukas Mengapa Itu Bisa Terjadi Mengapa Sesadis Itu Apa Salahnya Orang Itu Jadi Bukan Cerita Yang Dia Tidak Tau Diceritakan Yang Dia Tau Lukas Menjawab Itu Dikatakan Yang Seperti Yang Disampaikan Kepada Kita Oleh Mereka Yang Dari Semula Adalah Saksi Mata Saksi Mata Dan Pelayan Firman Itu Mereka Bersama Sama Dengan Dia Lukas Berkata Aku Menyelidiki Segala Peristiwa Itu Dengan Saksama Dari Asal Mulanya Aku Mengambil Keputusan Untuk Membukukan Dengan Teratur Bagimu Jadi Orang Yang Mencatat Setidaknya Setidaknya Orang Yang Menulis Itu Dari Pelaku Sejarah Yaitu Murid-muridnya Sendiri Yang Mengalami Yang Hidup Bersama Dia Dicatat Oleh Murid-murid Rasul-rasul Ini Bisa Terjadi Seperti Itu Dan Bisa Juga Rasul-rasul Itu Menulis Secara Langsung Karenanya Dilihat Dilihat Sama Dalam Kisah Rasul Pasal 1 Ayat 1 Dan 3 Seperti Dia Mengatakan Dalam Bukuku Yang Pertama Aku Menuliskan Tentang Segala Sesuatu Yang Dikerjakan Diajarkan Yesus Sampai Pada Hari Ia Terangkat Karenanya Inilah yang Diberitakan Oleh Firman Tuhan Inilah yang Diceritakan Tuhan Kita Tuhan Yang Nyata Menyejarah Di dalam Sejarah Dunia Ini Hadir Ada Di tengah-tengah Kita Dikatakan Pada Ayat Yang Kedua Hidup Itu Telah Dinyatakan Dan Kami Telah Melihat Dan Sekarang Kami Bersaksi Memberitakan Kepada Kamu Tentang Hidup Yang Kekal Hidup Yang Kekal Itu Nyata Dia Melihat Betul Gurunya Mati Di Kayu Salim Dan Bangkit Dan Naik Ke Surga Dan Percaya Dia Tidak Akan Datang Kembali Mereka Yakin Sekali Dia Tau Ini Hidup Yang Kekal Ini Peristiwa Hidup Yang Kekal Itu Peristiwa Bukan Sekedar Janji Atau Konsep Karena Itu Peristiwa Peristiwa Itu Diberitakan Supaya Kita Percaya Kita Juga Akan Beroleh Hidup Yang Kekal Itu Dan Peristiwa Itu Akan Kita Alami Sehingga Dikatakan Hidup Yang Kekal Yang Bersama Sama Dengan Bapak Yang Telah Kami Nyatakan Yaitu Apa Yang Telah Kami Lihat Apa Yang Telah Kami Dengar Kami Beritakan Kepadamu Itulah Pemberitaan Rasul-rasul Itulah Pemberitaan Injil Itulah Pemberitaan Perjanjian Baru Apa Yang Kami Dengar Apa Yang Kami Lihat Itu Yang Kami Beritakan Dan Ini Merupakan Sebuah Peristiwa Karnanya Iman Kita Adalah Iman Yang Dapat Dibuktikan Sebagai Orang Kristen Jangan Malas Melihat Fakta-fakta Ini Supaya Kita Bisa Mengimani Dengan Sungguh-sungguh Meyakini Dengan Sungguh-sungguh Bukan Kata Orang Bukan Katanya Kalau Engkau Percaya Hanya Menurut Kata Orang Bukan Engkau Sendiri Dan Mengimani Bahwa Itu Adalah Sebuah Peristiwa Yang Benar-benar Nyata Dan Hidup Bukan Abstrak Itu Namanya Iman Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Iman Yang Nalar Iman Yang Seperti Itu Yang Ingin Kita Miliki Bersama-sama Karenanya Dikatakan Di dalam Lukas 24 Ayat 48 24 Ayat 48 Kamu Kamu Adalah Saksi Dari Semuanya Itu Kamu Maksudnya Orang Yang Pada Waktu Itu Aku Menulis Ini Kata Lukas Kamu Sendiri Saksikan Semua Kamu Tahu Semua Kan Pada Jaman Orang Itu Membaca Injil Lukas Itu Orang Itu Yang Mengalami Bersama Kamu Kamu Saksikan Itu Itulah Kepercayaan Iman Kristen Iman Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Ketika Yesus Mati Di Kayu Salib Disaksikan Orang Banyak Yesus Dikuburkan Kalau Yang Tergantung Di Kayu Salib Itu Menurut Kalau Kita Mengikuti Alur Cerita Bahwa Itu Disamarkan Pada Waktu Sudah Mati Dan Diturunkan Penyamarannya Santu Saja Sudah Tidak Ada Jelas Sekali Jadi Dia Mati Di Kayu Salib Disaksikan Orang Banyak Diturunkan Dari Kayu Salib Disaksikan Oleh Murid Murid Dan Oleh Ibunya Oleh Beberapa Perempuan Yang Mengenal Dia Dan Oleh Orang Yahudi Yang Punya Kedudukan Di Majelis Tinggi Yahudi Yusuf Arimathea Dia Tau Dia Kenal Ini Yesus Ketika Mereka Untuk Memasuki Sabat Dan Datang Untuk Merempah Merempahi Mereka Dia Tau Semua Dan Ketika Dia Bangkit Dia Bangkit Menunjukkan Kepada Orang Banyak Sama Halnya Mari Kita Melihat Dulu Meskipun Peristiwa Itu Sudah Terjadi Yaitu Di Dalam Lukas 24 Inci Lukas Pasal 24 Mari Kita Melihat Lukas 24 Ayat 38 Dari 37 Mereka Terkejut Dan Takut Dan Menyangka Bahwa Mereka Melihat Hantu Akan Tetapi Ia Berkata Kepada Mereka Mengapa Kamu Terkejut Dan Apa Sebabnya Kamu Keragu-raguan Dalam Hati Kamu Aben Dikatakan Yesus Lihatlah Tanganku Kakiku Aku Sendirilah Ini Rabalah Aku Dan Lihatlah Karena Hantu Tidak Ada Daging Dan Tulangnya Seperti Yang Kamu Lihat Ada Padaku Real Bukan Hanya Penampakan Karena Itu Saya Tidak Suka Dengan Pakai Kata Penampakan Sebenarnya Kata-kata Itu Sudah Bias Seolah-olah Tidak Terwujud Dengan Darah Dan Daging Tapi Dia Memperlihatkan Diri Dengan Jelas Menjadi Nyata Saya Lebih Suka Itu Sabil Berkata Demikian Ia Memperlihatkan Tangan Dan Kakinya Kepada Mereka Dia Perlihatkan Pada Waktu itu Dan itu Yesus Aku Yang Disalib Itu Kalau Bukan Dia Yesus Akan Berkata Eh Bukan Aku Tapi Orang Lain Tentu Tapi Cerita Tentang Dia Digantikan Tidak Ada Saksi Dan Tidak Ada Bukti Bukti Yang Nyata Secara Historis Adalah Seperti Diberitakan Oleh Injir Demikianlah Yang Dikatakan Disini Bahwa Yesus Itu Bangkit Yesus Itu Hadir Di Tengah Tengah Dunia Ini Jadi Saya Ingin Mengajak Mari Kita Mempelajari Firman Tuhan Ini Kedepan Ini Kita Lebih Mau Lagi Memberikan Sebuah Pertanggungjawaban Tentang Iman Kita Kita Mempelajari Sungguh Sungguh Firman Tuhan Ini Kita Percaya Yang Membuka Hati Adalah Roh Kudus Baru Bisa Melihat Percaya Itu Tapi Ada Kemauan Dari Kita Untuk Menyelidikinya Mempercayainya Firman Tuhan Itu Karena Firman Tuhan Itu Adalah Yang Lebih Tajam Dan Berpedang Bermata Dua Yang Sanggup Menyelidiki Kesedalam Dalamnya Dan Melihat Itu Saya Percaya Iman Kekristenan Adalah Iman Yang Dapat Dibuktikan Mari Kita Berdoa Dibuktikan 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 Dibuktikan